Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Desi Anggarini dengan NIM 1807-03041 Masiswi program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri Nah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab 4 pertanyaan mengenai ujian akhir semester mata kuliah ekologi perairan Nah pertanyaan pertama yaitu dari mana saja sumber mikroplastik di perairan, bagaimana proses masuknya Dan apa fiknya terhadap biota Nah jadi mikroplastik itu banyak ditemukan di wilayah laut yang dekat dengan kegiatan manusia atau pesisir dan estuari Termasuk pengaburan minyak dan perkapalan industri dan pelahubuhan Kandungan mikroplastik tertinggi biasanya ditemukan pada musim penghujan di saat lingkungan pesisir banyak mendapat masukan air Dari sungai yang banyak mengandung fragment-fragment dari plastik melalui muara Nah lebih dari 690 spesies laut telah terdampak oleh sampah plastik ini Baik yang berukuran puing-puing maupun yang kecil atau mikroplastik yang teramati di saluran pencernaan organisme dari berbagai tingkat trofik rantai makanan Nah salah satu organisme yang dapat memakan mikroplastik yakni zooplankton Nah mikroplastik yang termakan oleh zooplankton tidak hanya memberikan dampak pada zooplankton itu sendiri Tetapi juga terhadap ekosistem hal ini dikarenakan zooplankton memiliki peran penting dalam ekologi Nah pertanyaan kedua, benarkah ikan dapat dijadikan sebagai indikator pencemaran perairan? Ya bisa, karena ikan menjadi Ikan sebagai salah satu biota air sering dijadikan sebagai salah satu indikator tingkat pencemaran yang terjadi di dalam perairan Dengan ditandainya jika di dalam tubuh ikan telah terkandung kadar logam berat yang tinggi dan melebihi batas normal yang telah ditentukan Dapat menunjukkan tingkat pencemaran yang terjadi di suatu perairan Nah salah satu bagian ikan yang bisa kita lihat terdampak dari pencemaran logam berat tersebut yaitu pada bagian insangnya Jadi insang ikan merupakan organ yang langsung bersentuhan dengan air Sehingga apabila air perairan mengandung polutan logam berat akan mengakibatkan kerusakan pada organ insang dan organ-organ yang berhubungan dengan insang Nah pertanyaan ketiga, diantara banyak logam berat, unsur apa yang menurut Anda paling berbahaya bagi biota akuatik? Jadi menurut saya, unsur logam berat yang paling berbahaya untuk biota akuatik itu yaitu PB atau timbal Yang menyebabkan pada konsentrasi yang tinggi, inkubasi sel yang cukup lama dapat menyebabkan kematian karena efek toksik yang sudah tak dapat dinetralkan lagi Dan dengan banyak kematian sel yang menyebabkan biomasa korofil, persatuan bobot basah sel menjadi berkurang Jadi timbal ini sangat memberikan efek negatif terhadap biota akuatik seperti zooplankton ataupun fitoplankton Nah pertanyaan terakhir, yaitu indikator apa saja yang perlu diketahui untuk menganalisis kesehatan sungai dan bagaimana cara menentukannya? Yaitu kita bisa menggunakan indikator umum dan bioindikator Indikator umum itu biasanya terdiri dari indikator fisika dan kimia Yang terdiri dari suhu, pH, kecerahan, kadar nitrat, dan kadar fosfat Lalu kita bisa mengukur dengan kebutuhan kebutuhan oksigen kimia atau BOD, oksigen terlarut atau DO, dan kebutuhan oksigen kimia atau COD Nah selain indikator umum ada bioindikator Jadi bioindikator itu kita bisa menggunakan makrobentos, makrozobentos Dimana makrozobentos sebagai bioindikator itu dibagi menjadi tiga klasifikasi pertama Klasifikasi pertama adalah bioindikator untuk air tercemar ringan digunakan spesies sulukospira dan rikolpilia karena memiliki nilai toleransi yang rendah Sedangkan untuk bioindikator air yang tercemar sedang digunakan spesies hidrospice karena nilai toleransinya yang sedang Dan yang terakhir, sedangkan konflikasi terakhir yaitu bioindikator untuk air yang tercemar berat Dapat digunakan cinomus, cironomus spesies, dan tubifex spesies karena nilai toleransinya yang tinggi Baik, sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh